Intro Saya Avina dan saya adalah Head of Marketing dari Botanical Essentials Jadi awal mulanya Botanical Essentials itu berdiri di tahun 2021 pada saat pandemi dan kita lihat kayak orang-orang di rumah kan bosen tapi at the same time mereka tuh butuh sesuatu yang bisa nenangin mereka di rumah seharian dan juga keep their hygiene intact jadilah kita bikin botanical essentials Jadi tagline kita itu adalah kind to the skin, kind to the world kind to the skin itu apa sih? Jadi kita mau make sure bahwa formulation kita itu cocok untuk segala jenis kulit termasuk kulit sensitif dan juga eczema prone skin Nah awal mulanya memang hanya beberapa produk saja mulanya itu dari hand sanitizer, abis itu ke body lotion, body wash lalu kita merambah ke home care product nawarin dulu ke temen, abis itu ke saudara dan dari situ kita dapet respon yang baik jadi kita mulai akhirnya tawarin ke hotel-hotel awal mulanya 1-2 hotel, nah dari 1-2 hotel itu kita dapet rekomendasi untuk kita expand ke hotel-hotel lain jadi sebenarnya tantangannya sih kita keep up with the trend ya karena konsumen Indonesia tuh sekarang pintar-pintar banget dan kritis-kritis banget untuk produk jadi dia mau produk yang bener-bener deliver the function gitu jadi botanical essentials itu bisa ditemukan di online dan juga offline untuk online salah satu channelnya kita punya website thebotanicalessentials.com dan untuk offline kita punya 2 toko sekarang pop-up booth di Grand Indonesia dan juga di Ponong Indah Mall 2 dan kita juga kerap ikut event-event di Jakarta jadi integrasi Mi Trans dan Botanical Essentials itu so far lancar banget ya kita tidak ada problem whatsoever dan kita itu pakai Mi Trans untuk transaksi kita di website dan so far sangat mempermudah untuk transaksi-transaksi keluar Indonesia jadi botanical essentials itu kan sebenarnya brand baru ya dan masih kecil banget jadi kita harapannya tuh pengen keep innovating bisa lebih grow lagi dari segi consumer base dan kita ngerasa dengan adanya Mi Trans itu terbantukan banget